Alhamdulillah Ya 2018 Dan ini Natal yang pertama Untuk pengurus klasis yang baru Itu di bawah pimpinan dari Habanya Pak Ginting Magister Teologi Nah kalau Natal pertama Itu puluhan orang yang datang Kalau ini masih puluhan orang atau ratusan orang Ya Gak sampai ratus ya Ya di tahun depan Bukan harga ratusan mungkin ribuan orang Ya Mengapa? Karena sesuai dengan Tema firman Tuhan hari ini saudara Ya kita perhatikan tema kita adalah Pengenalan Kristus dasar membangun Persaudaraan itu temanya Yang diambil dari Yohanes 15 Yohanes 15 Ayatnya yang ke 12 sampai yang ke 15 kalipun nanti Pembacaan kita dimulai dari ayat yang ke 9 Sampai yang ke 17 Nah kita perhatikan Kirman Tuhan Mari bersiapkan Bapak Ibu Para Hapak Tuhan yang saya hormati Dan jurur-jurur jemaat Para majelis yang hadir Di sore hari ini di jelang malam Kita buka Kitab Injil Ohanes Masa 15 Kita akan perhatikan Ayat 9 sampai 17 Tapi coba kita baca Khususnya ayat 12 sampai yang ke 15 Yang kita baca ayat 12 sampai 13 Nanti ayat dan yang lainnya Bisa mengikuti dalam penjelasan Baik Bapak Ibu Jika ayat ini sudah kita ketemu Sudah ketemu Bagi yang bawa Alkitab silahkan Ya Mungkin sekarang masuk ke gereja Sudah jarang Alkitab Jadi banyakkan handphone Tidak apa-apa Ya Kalau saya kemanapun Selalu bawa Alkitab Ya Ada di handphone Ada di tape Tapi tetap harus bawa Alkitab Terutama kita para hamba Tuhan Ya Baik Kita baca Khususnya ayatnya yang ke 12 sampai ke 15 Silahkan Bapak Ibu Serangis Tuhan Untuk membaca Silahkan 2-3 ya Silahkan Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Temanya adalah Dikatakan Pengenalan Kristus Dasar membangun Persaudara Saya percaya Panitia Mempersiapkan tema ini Sudah digemuli Jadi bukan sekedar Mengarang gitu ya Pasti ada maksudnya Ada tujuan Ya begitu ya Pak Ketua Itu Panitia Ya Ya dan sesuai dengan tema Juga dari Persukutuan gereja Gereja Indonesia Atau BGI Yang dihubungkan juga dengan Persaudaraan Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan Ya Jadi dasarkan kepada Kasih Kristus Membangun Persaudaraan Nah mengapa penting Nah mengapa penting Ya membangun Persaudaraan Saudara Persaudaraan Maka berikutnya Kita tahu Apa dampaknya Mari kita perhatikan Bersama-sama sesuai dengan Subtema hari ini Dikatakan apa Menjadi jemaat yang saling Mengasihi Di dalam Mewujudkan misi dan pekerjaan Tuhan yang besar Wow Luar biasa Kalau saya melihat tema ini Bukan tema yang muluk-muluk Ada kata yang sangat menarik Saudara kasih Tuhan Satu kata atau kalimat yang menarik Di akhir dari subtema itu Dikatakan Pekerjaan Tuhan yang besar Apa Pekerjaan Tuhan yang Besar Saya mengatakan dalam Kesempatan Natal ini Tidak ada pekerjaan yang Paling besar di dunia ini Selain pada pekerjaan Tuhan Amin Mengapa demikian Langit bumi dan segala isinya Adalah milik Tuhan Saudara dan saya Adalah milik Tuhan Segala pengetahuan Di dunia ini Adalah milik Tuhan Apapun yang ada Di dunia ini Kecuali kejahatan Adalah miliknya Tuhan Amin Dia diatas segalanya Tidak ada lagi Yang diatas Tuhan Maka dikatakan Pirman Tuhan ini Apa Serangasi Tuhan Pirman Tuhan ini Dikatakan sebagai Ratu dari segala ilmu Ratu dari segala ilmu Artinya Tidak ada ilmu yang lain Yang lebih hebat di dunia ini Sekalipun mengatakan Ilmu teknologi Hebat IT hebat Yang lain hebat Orang membuat pesawat hebat Dipuji Mendapatkan dua uang yang hebat Menjadi kaya Hebat Adakah partai teknik yang besar sekali Membuatnya katakan hebat Dan tidak akan pernah ada bisa Satupun kekuatan Termasuk Tuhan Untuk bisa menghancurkan Ternyata apa Tenggelah Artinya apa Tidak ada yang lain Bisa melebihi dari Tuhan Amin Makanya tema ini Subtema ini Pekerjaan Tuhan yang besar Bapak Ibu Semua yang kita kerjakan Yang kita lakukan Yang kita rencanakan Kita pikirkan Semuanya harus berumara Kepada yang diatas Surga Yaitu Tuhan kita yang besar Kebesaran itu Bukan ditunjukkan Karena fisik Yang besar Ya mungkin Seperti saya yang besar Ya Ada Pak Irman yang besar Ya Tapi besar disini Saya kasih Tuhan Hal yang luar biasa Yang kita perhatikan Bersama-sama Yang besar itu Bukan karena ciptaannya Bukan apa yang Dijadikan dunia ini Tapi yang besar itu Adalah ketika Yesus Yang adalah Tuhan Datang ke dunia ini Dan itulah Mujizat yang terbesar Amin Tidak ada mujizat yang lain Saya kasih Tuhan Orang lumpuh bisa berjalan Orang buta bisa melihat Orang mati bisa dibangkitkan Orang mengatakan itu hebat Dan luar biasa Boleh-boleh saja Saya kasih Tuhan Tapi saya mengatakan Di sore hari ini Itu hanya bonus dari Tuhan Amin Itu bonus dari Tuhan Bukan itu Mujizat yang terbesar Mujizat yang terbesar Adalah pada saat Natal Yaitu apa Kelahiran Tadi lagu yang pertama tadi Ya Yesus lahir Tanpa lahir di hati kita Tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Berarti sia-sia Itulah sebabnya Malam hari ini Kita penting belajar Bersama-sama Mengenal siapa Yesus Sebagai dasar Untuk membangun Persaudaraan Ini berarti Betapa pentingnya Mengenal Siapa Yesus Betapa pentingnya Mengenal Siapa Yesus Maka itu menjadi Dasar yang kokoh Yang kuat Ini adalah pengiringan Ini adalah pengiringan Tuhan Dan kita tidak mudah Digoyahkan Dipengaruhi oleh dunia ini Bahkan tawaran-tawaran Dunia ini Mengapa Karena pengenalan itu Menentukan Arah hidup kita Menentukan Kesejaan kita Amen Amen Berapa banyak Hari-hari ini Yang menyatakan diri Sebagai orang Kristen Atau beragama Kristen Kandas tengah jalan Ya Tinggalkan Yesus Katanya begitu Tinggalkan Yesus Tapi saya kurang setuju Dengan mengatakan Tinggalkan Yesus Sudara Lebih setuju Mengatakan Tinggalkan agama Kristen Karena Yesus Lahir di Bethlehem Bukan untuk menerikan agama Termasuk agama Kristen Tidak Tapi dia lahir Adalah untuk Menebus manusia Dia datang ke dunia Untuk menyatakan dirinya Supaya dikenal oleh manusia Yang berdosa Alkitab katakan Semenjak manusia Jatuh dalam dosa Semua manusia Telah berbuat dosa Dan telah kehilangan Kemuliaan ala Tidak sanggup lagi Melihat Tidak sanggup lagi Mengenal siapa itu Tuhan sesungguhnya Mengapa Karena mata rohaninya Sudah ditutupi oleh Jaman ilah-ilah Jaman ini Sehingga tidak sanggup lagi Melihat Tuhan Tapi bersyukur Dengan cara Tuhan Memperkenalkan dirinya Kepada manusia Yaitu Dia harus Datang berinkarnasi Di dunia ini Maka saya mengajarkan Manusia berdosa Di dunia ini Tidak akan pernah Sanggup mengenal Tuhan Dan tidak akan pernah Mengenal Tuhan Tanpa Tuhan Yang perkenalkan dirinya Amin Tidak akan sanggup Seorang memenal Tuhan Kalau bukan Tuhan Yang perkenalkan dirinya Bapak Ibu Magarnya Natal itu Adalah Penyataan Tuhan Penyataan Sesuatu yang besar Penyataan Sesuatu Pekerjaan yang besar Kalau yang saya katakan Berapa banyak Orang Kristen Menyatakan diri Meninggalkan Kekristenan Menjadi Pemenuk agama lain Biasanya mereka Kalau sudah ke agama lain Mulai menyerang Agama lamanya Menjelajalkan Agamanya Menjelajalkan Alkitabnya Maka saya berani Mengatakan Oh dan seperti itu Ada orang Yang belum mengenal Siapa Yesus Hanya tahu Tahu dengan mengenal Beda kan Tahu kah Yesus Tahu Tahu kah Yesus Lihat di mana Tahu Di Bethlehem Ya Tahu gak Yesus Tahu Hanya sekedar tahu Tapi tidak memiliki Pengenalan yang baik Dan benar Hanya dua kemungkinan Tidak tahu Tidak mengenal Tapi dia Menjadi orang Kristi Kemungkinan kedua Dia tahu Dia mengenal Lalu dia percaya Dan itu semua Karena anugerah Tuhan Amin Hari ini hal yang luar biasa Kasih Tuhan Karena manusia Tidak mampu lagi Mengenal siapa Tuhan Maka Tuhan Menyatakan dirinya Dalam pribadi Yesus Kristus Kepada umat manusia Supaya manusia Supaya saudara saya Dapat mengenalnya Nah karena itu Pengenalan akan Kristus dengan baik Dan benar Adalah satu hal yang Sangat penting Dan menjadi prioritas Utama dalam kehidupan kita Semakin kita Mengenali Yesus Semakin kita Tahu rencananya Semakin kita Tahu rencananya Semakin kita Mengasihinya Semakin kita Mengasihinya Semakin kita Melekat kepadanya Dan kita pun tetap Setia kepadanya Amin Bapak Yuduskasih Tuhan Mengenali Yesus Bukan hanya sekedar Tahu dia juru selamat Mengenali Yesus Bukan hanya sekedar Tahu pekerjaannya Apa yang dilakukannya Tapi mengenali Yesus Adalah Kehidupan kita Ada di dalamnya Amin Kita ada di dalam Yesus Dan Yesus ada di dalam hidup kita Kita ada di dalam Bapak Dan kita Dan Bapak ada di dalam diri kita Ada satu penyatuan Yang dikerjakan Dilakukan oleh Yesus Dan kesatuan itu Tidak akan pernah dipisahkan oleh siapapun Dan tidak terpisahkan oleh siapapun Kepuatan apapun Karena tangan Tuhan yang besar itu Yang daset itu Yang akan memegangnya Selama-lamanya Amin Saya sering mengatakan demikian Soal kasih Tuhan Orang yang semakin mengenal Tuhan dengan baik Dengan benar Pasti dia semakin mendekat padanya Makin sendiri semakin mencintai Pasti tahu apa rencananya Dia akan ikuti rencana itu terus Apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui hidup saya Apa yang mengerjakan Tuhan melalui kehidupan saya Maka soal kasih Tuhan Dan yang kedua Pengenalkan Tuhan Bukan saja karena berita keselamatan Tentang kita percaya terima sebagai Tuhan juruselamat Itu sudah pasti Tidak perlu meragukan Itu sudah pasti Kita tidak perlu lagi meragukan Bagi setiap orang yang sudah percaya Menerima Yes Tuhan sebagai juruselamatnya Karena pekerjaan roh kunus Membuka hatinya Menerima Yesus Pasti saudara adalah orang-orang yang sudah Peroleh kehidupan kekal Amin Kita tidak perlu meragukan Sekarang ini kasih Tuhan Melalui gerejanya Yang sudah dititipkan di dunia ini Yang sudah mengerikan oleh Yesus Dan dia adalah kepala gereja itu Apa maksudnya Tuhan mengatakan bahwa gereja Tuhan berdiri Tengah-tengah dunia ini Bagaikan batu karang yang tidak bisa digoyangkan oleh apapun Dia akan kuat untuk selama-lamanya Sekalipun dunia Berusaha untuk menghancurkannya Tapi tidak akan pernah hancur Maka hari ini kita belajar Dari Rasul Yohanes Rasul Yohanes adalah Rasul yang Salah satu Rasul yang paling dekat dengan Tuhan Dan Rasul Yang berhasil di dalam pelayanan Dan Rasul Yang banyak memperkenalkan Bahwa Yesus adalah anak Allah Rasul sekaligus yang menyatakan Memperkenalkan Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berdiri dengan kasih Makanya Rasul Yohanes ini Sangat terkenal dengan Rasul kasih Mengapa? Karena di Alkitab Injil Yohanes Dan satu Yohanes Banyak sekali berbicara tentang kasih Wow Luar biasa Berbicara tentang kasih Kristus Maka saya katakan Siapa yang mengenal Kristus Maka dia pasti mengenal kasihnya Maka hari ini kita bersama-sama Kita perhatikan Bapak Ibu berkasih Tuhan Sama seperti kita Bila berkeluarga Ada persamaan Tapi ada perbedaan Pada seorang Pada saat seorang mau Menjelang Memasuki rumah tangga Berarti ada namanya Pra Pra pernikahan Itu pacaran Pasti dasarkan dengan apa? Cinta 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 itu diawali dari apa? Saling mengenal Mengenal Saling mengenal Semakin mengenal Semakin mencinta Mencintai Setelah selalu mencintai Maka akan masuklah satu pernikahan Pernikahan Masuklah rumah tangga Semakin mengenal lagi Semakin terbuka lagi Artinya apa? Bapak Ibu berkasih Tuhan Ketika kita jatuh cinta Ada kekuatan Yang ada di hati kita Kekuatan itu apa? Kekuatannya rasa ingin terus bersama Ingin terus berdua Makanya orang cepat Bahkan ada yang ngebut ingin menikah Supaya tetap bersama-sama Tapi tidak bagus Mengapa? Karena masa pacaran Adalah masa pengenalan Makanya jangan pacaran itu baru 3 bulan menikah 6 bulan baru menikah Pacaran lewat Lewat apa? Lewat Facebook Ya sudah kenal Sudah perlu begitu mengenal Langsung diajak menikah Ketemu Ternyata apa? Rampok Pembunuh Agak lagi Saya ada yang kasih Tuhan Penampilannya di Facebook Cantiknya luar biasa Tidak ada jerawat Semuanya mulus Semuanya mulus Membuat seorang pria Jatuh hati melihat hal itu Semakin senang Lalu diajak ketemu Ternyata setelah ketemu Aslinya bukan putih tapi hitam Kalau hitam manis Masih mendingan Hitam pekat Akhirnya dia menyesal Apakah dia semakin mencintai? Tidak Justru kecewa Ternyata kamu Penipu Memanipulasi Karena ini kan apa saja Kan bisa ya Nah ini saya punya jerawat Ini gak tau juga punya jerawat Sekarang ada jerawat Saya pikir Kenapa Sudah opong-opong begini Masih ada jerawat Tapi ketika dipoto Jerawatnya gak ada Itu kamera hebat banget Luar biasa Seri kasih Tuhan Arti seri kasih Tuhan Kalau manusia Semakin mengenal Bisa semakin mencintai Tapi semakin mengenal Bisa justru semakin membenci Dilahir kebencian Tapi kita dengan Tuhan Tidak demikian Semakin mengenal Kita pasti semakin menci Mencintai Mari kita bersama-sama Berkasih Tuhan Mengenal Kristus dengan benar Di S9 Gak bisa ditampilkan ya Tadi ada porpoin yang singkat Nah ini pengantar aja Sudah 15 menit 30 menit Isi kotbanya bro Ya Maafkan saya panik Tadi Saya percaya diri loh Karena tadi Si pilihan mengatakan Mari kita siapkan Waktu kita lebih banyak Mendengar firma Ada pendukung saya Berarti Berarti Ketika di ayat 9 berkata Demikian Seperti Bapak telah mengasih aku Demikianlah juga Aku telah mengasih kamu Tinggallah di dalam Kasihku Jadi yang pertama Salah kasih Tuhan Hal yang terpenting Untuk kita tahu Bersama-sama Artinya Pengenalan akan Kristus Akan membawa kita Pengenalan akan Kasih Tuhan Amin Pengenalan akan Kristus Yang sudah lahir itu Akan Membawa kita Pengenalan Kasih Bapak Kasih Tuhan Wow Luar biasa Mengapa Didasarkan yang pertama Kasih Kasih Tuhan Karena kasih itu Ada kebutuhan Setiap manusia Amin Eh istri-istri Butuh dikasih suami gak Betul ya Eh suami-suami Butuh gak dikasih istrinya Anak-anak Membutuhkan kasih sayang Dari siapa Dari Mampu Siapapun di dunia ini Membutuhkan Namanya Kak Kasih Tapi kecelerungan Manusia sekarang ini Hanya Tuntut dikasih Menuntut dikasih Tapi tidak Sanggup Untuk mengasihi Kasih manusia Itu selalu sering Dari menuntut Beda dengan Kasih Tuhan Sangat berbeda Luar biasa Kalau bukan Kasih Tuhan Seorang tidak Dari tempat ini Amin Kalau bukan Kasih Tuhan Sini akan pernah Menjadi hamba Tuhan Siapa kita Satupun Tidak ada yang layak Seorang kasih Tuhan Semua hanya Karena kasih Karunia Tuhan Makanya Begitu penting Disini Rasul Paulus Selalu menekankan Kasih 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 Bahkan ketika Yes bertanya Kepada Simon Petrus Simon Petrus Apa kau mengasihi aku Ya Tuhan Aku mengasihi kau Berapa kali bertanya Lima kali ya Lima kali atau empat kali Ya Tiga kali Ya tiga kali Nanti yang mengatakan Tiga kali harus dapat Door Prize Tiga kali Soalnya kasih Tuhan Pernahkah kita Ada nungka Mengapa Dia sampai bertanya Tiga kali Kepada Simon Petrus Ada mengatakan Simon Petrus itu Orangnya Sangat lamban Berpikir Makanya perlu Pengulangan Pengulangan Apakah benar Dari kian Tidak Tidak Diulangi Kata kasih Yang kita perhatikan Kasih 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 Berarti Yes mempersiapkan Simon Petrus Supaya melayani Melayani Tuhan Menjadi gembala Yang dasarnya Adalah kasih Kristus Bukan kasihnya dia Bukannya kasih dunia ini Mengapa Kalau dia bergantung Kepada kasihnya Kasih dunia Maka suatu saat Dia akan mengecewakan Tuhan Dan mengecewakan Banyak orang Bukankah itu Selesai terjadi Para hamba Tuhan Serikali Bapak Ibu Kasih Tuhan Kasih itu dapat Mengubah segalanya Amin Orang yang Berdendam Benci Akar pahit Di dalam hidupnya Berakar dari Mungkin dia dibenci Disakiti orang lain Sehingga balik Membenci orang lain Bahkan sulit Mengampunan orang lain Tidak ada cara lain Bagi orang ini Sekesalian daripada Cara Tuhan Ada di dalam hidupnya Untuk mengasihinya Amin Maka penting Saya sampaikan Kesempatan ini Kasih Tuhan Mengubah segalanya Orang yang Membenci Berubah menjadi Kasih Orang yang Berdendam Dia akan menjadi Perang Dia akan Membawa damai Amin Amin Jangan kan Jemaah Sesama hamba Tuhan Masih ada Saling dengki Saling benci Saling apa Yang menjatuhkan Satu sama Sama lain Masih ada Penerjolan Merasa lebih baik Lebih hebat Dari yang lain Kalau itu Yang ada Selama semua katakan Itu kedagingan Bukan lagi Kasih Tuhan Kalau kasih Tuhan Selalu menempatkan Aku hanya Sebagai hamba Aku hanya Sebagai alat Tuhan Aku mau lakukan Apa kata hamba Apa kata Tuhan Amin Belajar Dari Rasul Yohanes Dan juga Dari Yohanes Pembaktis Biarlah Tuhan Yang semakin besar Dan aku semakin Mengapa Berani Mengatakan Demikian Karena Dia sudah Dipulihkan Oleh Kasih Kristus Amin Bapak Ibu Karena disini Bukan hanya Ambat Tuhan Ada juga Jemaat Saya mengatakan Bapak Ibu Dari kasih Tuhan Suami Pasti punya Kekurangan Istri Pasti punya Kekurangan Dan Kekurangan Itu biasanya Muncul Dan kita Ketahui Pada saat Menjadi Suami Istri Dalam Perjalanan Menjalan di Rumah Tangga Kalau Pernikahan Pertama Tahun Pertama Tahun Kedua Semuanya Masih Mulus Semuanya Kelihatan Masih Mahakia Semuanya Kelihatan Sukacita Tapi sudah Masuk Tahun Ketiga Tahun Kepatan Seterusnya Akan Semakin Muncul Boroknya Semakin Muncul Kekurangannya Terasih Tuhan Makanya Banyak orang Bercerai Takai Hamba Tuhan Ini sangat sedih Sudah Terasih Tuhan Dan sekarang Kekurangannya Berarti Sudah Meningkahkan Seorang Ternyata Kekurangannya Setengah jalan Saya sendiri Mengalami Hal demikian Ada Berapa Yang sudah Dikahkan Kekurangannya Setengah jalan Hanya Karena Tidak Mampu Lagi Mengasih Pasangan Masih-masih Tidak Mampu Lagi Mengatakan Aku Mengasihimu Yang muncul Alak Egoismen Hanya Meningkan Dirinya Sendiri Terang Tuhan Maka Saya Katakan Tanpa Kasih Kristus Mereka Tidak Bisa Disatukan Kembali Mereka Tidak Bisa Dipulihkan Kembali Perianya Yang Paling Egois Mengatakan Jika Kau Masih Mau Rujuk Dengan Saya Karena Ini Menikah Duda Dengan Duda Dengan Janda Punya Anak Masing-masing Kalau Kau Merujuk Dengan Saya Anak Yang Dua-duanya Kasih Kesedaran Anak Saya pun Saya Kasih Kesedaran Kita Jadi Kita Hanya Berdua Apakah Baik Hal itu Maka Saya Katakan Ini Manusia Egois Bukan Digunakan Kasih Tuhan Tapi Adalah Hawa Nafsu Kasih Dunia Luar Biasa Ini Baru Baru Ini Ini Ewa Suami Saya Dia Dia Akan Rujuk Kalau Anak Kami Masing-masing Diserahkan Kepada Keluarga Maka Dia Menerima Saya Jangan Pernah Itu Laki-laki Yang Tidak Bertahun Jawab Berapa Banyak Keluarga Hancur Karena Tidak Mampu Lagi Mengasih Pasangannya Karena Melihat Kepurangannya Melihat Keterbatasannya Maka Saya Katakan Kasih Natal Itu Yang Kasih Tuhan Mengubah Segalanya Ketika Saya Percah Pada Kristus Alkitab Mengatakan Kasih Tuhan Itu Dicurahkan Lama Hati Kita Sepenuhnya Kasih Tuhan Itu Ada Pada Kita Makanya Yohanes Mengatakan Dalam Satu Dan Kita Ini Anak-anak Yang Dikasih Tuhan Amin Anak-anak Yang Dikasih Tuhan Kalau Kita Sebagai Anak-anak Dikasih Tuhan Kasihnya Tinggal Dalam Kehidupan Kita Maka Sekasih Itulah Yang Menjadi Dasar Membangun Keluarga Membangun Persaudaraan Makanya Kalau Orang Tidak Mengenal Tuhan Pasti Tidak Mengenal Kasih Itu Satu Paket Satu Hal Yang Tidak Bisa Misalkan Aku Mengenal Tuhan Aku Tanya Kamu Mengasihi Tuhan Engkau Aku Mengasihi Aku Mengasihi Boleh Tapi Tidak Boleh Dengan Hanya Ucap Sat Yohanes 3 18 Mengatakan Apa Kasih Itu Jangan Hanya Berkata Tapi Harus Dengan Berkata Luar Biasa Bapak Ibu Berkasih Tuhan Ini yang Pertama Ini Pertama Terutama Bagi Kita Ambat Tuhan Kunci Kesetiaan Kita Untuk Melayani Tuhan Karena Kita Tahu Dalam Melayani Tuhan Itu Pasti Banyak Tantangan Banyak Hambatan Banyak Kudaan Banyak Sari Pengertian Ada Konflik Ada Keriputan Kasah Hanya Menghitung Uang Yang Sampai Ratusan Juta Milyar Hanya Puluhan Mungkin Puluhan Cita Tapi Sudah Ribut Menentukan Konsumsi Pun Ribut Ya kan Bahkan Hilangan Sejata Di tempat ini Tidak ada Di kelas itu Tidak ada Tempat lain Amin Amin Wow Itu Apa Kalau Ditonjolkan Kasih Tuhan Pasti Mau Mengalah Dibutu Kebaikan Bersama Kalau tidak Bapak Mengalah Bukan Berarti Kalah Mengalah Dari Kepentingan Bersama Bersama Jangan Dirimu Yang Kutonjolkan Jangan Ini Dalam Pekerjaan Tuhan Tonjolkan Kasih Tuhan Amin Ini Yang pertama Yang kedua Mari kita Perhatikan Bersama Sama Di Ayat Ke Sepuluh Desa Puduh Dikatakan Kita Perhatikan Yang Sepuluh Bapak Ibu Jika Kamu Menuruti Perintahku Kamu Akan Tinggal Di Dalam Kasihku Seperti Aku Menuruti Bapakku Dan Tinggal Di Dalam Kasihku Perhatikan Kata Jika Kamu Menuruti Perintahku Wow Luar Biasa Hari Kedua Pengenalan Akal Kristus Menguap Kita Menaati Perintah Kristus Pengenalan Akal Kristus Maka Kita Akan Dibawa Kepada Apa Menaati Perintah Tuhan Ini penting Tidak Satupun Seorang Yang Bisa Menaati Perintah Dan Melakukan Perintah Tuhan Tanpa Pengenalan Yesus Yang A Adalah Pengenalan Yang Adalah Pengenalan Penghinaan Kepada Yesus Bagaimana Mungkin Dia Tahan Orang Yang Pengenalan Kristus Ketika Tahu Perintah Tuhan Yang Harus Dikerjakan Yang Harus Dilakukan Dia Tidak Pernah Menolak Dikatakan Jika Kau Datang Berdiri Dan Berdoa Sekarang Ada Kesalahan Aku Kurang Lakukan Ampuni Lebih Dahulu Mereka Kau Datang Dan Kau 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 Ampuni Dia Kau 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 Amin Bagi Kita Tuhan Pergilah Jadi Kalau Semua Bangsa Murid Kupang Mereka Dan Ajaran Mereka Melakukan Segala Sesu Beritahkan Kepada Amu Dan Beritahulah Menyertakan Senantias Sampai Jaman Berilah Artinya Tuhan Perintahkan Kita Pergi Untuk Apa Memberitahkan Injil Hanya Orang Yang Mengenal Tuhan Isla Yang Mampu Melakukan Perintah Tuhan Taat Kepada Tuhan Bukan Dengan Kekuatan Kita Bukan Dengan Kemampuan Kita Taat Kepada Tuhan Karena Kekuatan Yang Tuhan Berikan Berkerjaan Ruh Kudus Dalam Hidup Kita Amin Makanya Hamba Tuhan Membutuhkan Namanya Kepekan Akan Ruh Kudus Jangan Lagi Mengendalkan Pikiran Kita Jangan Lagi Mengendalkan Perasaan Kita Yang Suka Berubah Hari Ini Bersuka Cita Hari Ini Haleluyah Tapi Ketika Ada Orang Lain Mulai Menggugah Menjaga Mengganggu Hati Kita Menghina Kita Fitna Kita Apakah Tetap Maka Sampaikan Kepada Habanya Ketua Klasis Kita Sabar Mengatur Jemaat Dengan Mengatur Para Pendeta Itu Lebih Mudah Mengatur Jemaat Betul Betul Ada yang Betul Ada yang Tidak Betul Iya Kalau Jemaat Dia Sangat Orang Iya Siap Kerjakan Lakukan Kalipun Nanti Kita Dikerjakan Tidak Lakukan Yang Ketik Siap Lalu Masalah Kerjakan Ntar Ada Jangan Saya Mengerjain Jangan Saya Menurut Tapi Nanti Kita Dikerjakan Juga Banyak Hal-hal Yang Kita Akan Hadapi Akan Kita Dengar Akan Kita Lihat Dari Sesama Habat Tuhan Dan Saya Sudah Banyak Mengalami Habit Tetap Saya Belajar Tuhan Sabar 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 Malah-lalah Istri saya Berkata Kamu Lebih sabar Dengan orang lain Badi Sedimu Kamu Lebih 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 Bicara Dengan orang lain Badi Badi Saya Itu Itu Intropeksi Bagi Saya Artinya Sabar Lembut Itu Jangan Hanya Di Luar Harus Ada Juga Dimulai Dari Rumah 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 Kalau Istri Kita Ditukar Seperti itu Awalnya Mungkin Kita Agak Sulit Terima Tapi Ketika Dengar Kita Ya Kita Renungkan Kembali Kita Misalkan Diri Betul Juga Tadi Kita Tidak Mau Ngatakan Itu Betul Di depan Istri Betul Tapi Setelah Kita Pergi Betul Tadi Kata Istri Saya Tadi Apa Pada Sat Mengatakan Hati Kata Oh Ya Ampun Saya Tuhan Langsung Kita Berlutut di Hadapan Tuhan Ampun Saya Tuhan Itu Masih Manusia Pandena Juga Masih Manusia Kita Bukan Melaikat Nah Ini Sengah Tuhan Menaati Pekerjaan Tuhan Untuk Melakukan Pekerjaan Tuhan Apapun Itu Perintah Dari Tuhan Karena Kita Mengenalnya Maka Kita Melakukan Sama Seperti Ketika Suami Minta Tolong Kepada Istri Pasti Kerjakan Mengapa Karena Dia Tahu Itu Suaminya Tapi Jangan Coba Coba Memberitakan Istri Orang Lain Itu Akan Rampus Bisa Kita Ada Istri Tetangga Kita Suruh Eh Istri Tetangga Ambil Kopi Bikin Kopi Di Dapur Eh Gak Mungkin Gak Mungkin Kalau ada Mungkin Berarti Ada Sesuatu Hati Hati Ketok Ketok Istri Saya Gak Ada Di Rumah Bisa Perintah Kita Ada Untuk Kebaikan Pas Dikerjakan Dilakukan Bukan Begitu Para Para Koso Luar biasa Bagi Tuhan Ini Tuhan Mengatakan Bagaimana Kita Bisa Melakukan Perintah Tuhan Kalau Bukan Didasarkan Dengan Kasih Tuhan Makanya Dasar Kita Mentaati Tuhan Itu Kasihnya Makanya Yang pertama Kasihnya Mengasihi Hati Ditunjukkan Dengan Ketaatan Wow Luar biasa Mari kita Bersama Sama Kasih Tuhan Yang ketiga Yang ketiga Di ayat Sebelas Kita loncat Ayat Sebelas Di ayat Sebelas Berkata Demikian Semuanya Itu Kukatakan Kepadamu Suka Citaku Ada Di dalam Kamu Dan Suka Citaku Menjadi Penuh Luar biasa Perhatikan Di sini Semua Itu Kukatakan Kepadamu Kata Tuhan Yesus Supaya Kamu Supaya Suka Citaku Suka Cinta Siapa Suka Cinta Kristus Ada Di dalam Kamu Dan Suka Cinta Itu Setengah 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 Atau penuh Berarti Ada yang Memperhatikan Tidak Tertidur Kadang-kadang Tidur Di gereja Itu Lebih baik Terus Tuhan Amal Ya kan Nah Perhatikan Di sini Kamu Suka Cinta Tapi Tidak Menjadi Penuh Perhatikan Di sini Pengenalan Akan Kristus Akan Membawa Sangat Saya Hidup Dalam Suka Cinta Kristus Wow Luar biasa Apakah Ada Suka Cinta Di Dunia Ini Selain Lebih Baik Suka Cinta Yesus Tidak Tidak Mungkin Harta Ada Ada Rush Ada Mobil Fortuner Ada Mobil Apalagi Ya Lain Lain Tapi Hati saya Itu Pasti Mahal Pasti Bersuka Cinta Orang Di Dalam Itu Bersuka Cinta Senang Mengapa Telah Di Mobil Yang Lain Bersuka Cinta Pasti Bersuka Cinta Tapi Saya Katakan Menghibur Diri Menguatkan Diri Aku Bersuka Cinta Bukan Karena Model Model Mobil Itu Tapi Aku Bersuka Cinta Sekalipun Apansah Karena Suka Cintaku Bukan Apansah Suka Cintaku Adalah Kristus Amin Amin Saya Masih Ingat Apa Dikatakan Oleh Ari Tahu Siapa Ari Yang Aktor Itu Lampas Saksian Dia Bilang Popul Ritas Terkenal Saya Punya Rumah Yang Mewah Saya Punya Mobil Tinggal Saya Pilih Apa Yang Saya Pilih Itu Suka Cinta Saya Disitu Suka Cinta Saya Disitu Ternyata Semua Apa Yang Saya Miliki Tidak Pernah Membuat Saya Tenang Dan Suka Cinta Dan Tidak Pernah Mengalami Damai Lalu Dimana Damai Itu Dimana Suka Cinta Itu Nah Kalau Kita Perhatikan Sebenarnya Dalam Bahasa Aslinya Disini Kata Suka Cinta Itu Yang Dimenekankan Kepada Damai Damai Sejahtera Maka Ketika Orang Mengenal Tuhan Mengenal Kasihnya Mentaati Karena Kasihnya Maka Pasti Ada Suka Cinta Dalam Hidupnya Amin Malam Hari ini Saya Bersuka Cinta Karena Apa Mengapa Saya Bersuka Cinta Malam Hari Ini Karena Apa Maju Baru Jas Baru Sepatu Baru Pacar Baru Suami Baru Istri Baru Wah Gak Boleh Ada Suami Baru Istri Baru Nah Suka Cinta Kita Itu Tidak Ada Suka Cinta Yang Yang Bisa Memenuhi Pikiran Kita Memenuhi Hati Kita Sehingga Kita Dama Sejahtera Kita Tenang Kita Sabar Kita Lembut Karena Suka Cinta Dalam Kristus Amin Makanya Paulus Ketika Dia Ada Di Penjara Mengajak Orang Lain Bersuka Cinta Dikatakan Apa Mengucap Syukur Dalam Segala Hal Dikatakan Apa Bersuka Bersuka Cinta Senang 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 Tiasa Ini Hebat Tuhan Paulus Itu Dia Ada Di Penjara Tinggal Menunggu Kapan Dieksekusi Mati Tapi Masih Bisa Mengatakan Mari Bersuka Cinta Senang Tiasa Yang Ada Di Penjara Biasanya Yang Adalah Ketakutan Kecemasan Kekuatiran Apa Yang Akan Saya Lakukan Ini Tidak Ada Lagi Sesuatu Yang Melakukan Yang Sudah Pasra Tidak Ada Ketenangan Penantian Kapan Dieksekusi Terutama Kalau Mereka Adalah Pengenar Narkoba Ada Ketepal Hukuman Mati Atau Hukuman Seumur Hidup Bagaimana Suka Cinta Tidak Tidak Tapi Ketika Mereka Berjumpa Dengan Tuhan Sekalipun Mungkin Sudah Diponis Dengan Diponis Dengan Hukum Mati Diponis Dengan Hukum Dengan Hukum Dia akan Dihukum Seumur Hidup Tapi Ketika Dia berjumpa Dengan Tuhan Hidupnya Tetap Tengah Kenapa Karena Kematianku Bukan Kematian 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 Berarti Ada Pintu Masuki Kepada Kehidupan Tengah Bersama Dengan Yesus Amen Suka Cinta Luar biasa Sebenarnya Perlayanan Dinosak Kebang Saya bertemu Dengan Seorang Nigeria Dan Sudah tahu Bahasa Indonesia Selama dia Di penjara Dia Diponis Hukuman Mati Mungkin Sudah selesai Sudah dihukum Mati Tapi Ketika dia Memuji Tuhan Ibadah Seperti ini Wow Luar biasa Kalah Suka Cinta Kami Berjik Wah Hebat Luar biasa Padahal tinggal Menunggu Engkau akan Dihunggung Engkau akan Ditebak Mati Nah Nah Saya perhatikan Mengapa Dia bersuka Cinta Maka Di penjara Itu Dia Mengarang Banyak Lagu Luar biasa Tidak Takut Dihukum Mati Tidak Mengapa Berarti Kematian Bagi saya Hari ini Kapan Ada kematian Membawa kepada Keabadian Membawa kepada Ketekaran Saya akan Berjumpa Dengan Yesus Wow Hebat kan Hebat Maka Saya katakan Bapak Bikas Tuhan Jangan Letakkan Suka Cintamu Dengan Apa Yang ada Di Dunia Ini Terlalu Banyak Orang Kristen Kalau Orang Dunia Badan Itu Hal Yang Biasa Tapi Bagi Kita Jangan Letakkan Suka Cintamu Dengan Apa Yang Kita Miliki Miliki Hari ini Besok Bisa Mustah Terima kasih Tuhan Kita Tidak Tau Apa Terjadi Tahun 2022 Apakah Lebih Baik Atau Tidak Tapi Dalam Tuhan Pasti Baik Bagi Kita Amin 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 Lalu Yang Terakhir Karena Sudah Ada Berita Dari Belakon Sana Ada Iklan Berlewat Tanya Waktunya Sudah Habis Maka Saya Haru Percepat Mari kita Lihat Yang Keempat Yang Keempat Yang Keempat Di Ayat 12 Dan 13 Khususnya 12 Dikatakan 12 Mari kita Perhatikan Bersama Sama Inilah Perintahku Yaitu Supaya Kamu Salim Mengasihi Seperti Aku Telah Mengasihi Kamu Wow Luar Biasa Perhatikan Baik-baik Ayat ini Selan Tuhan Pengenalan Akan Kristus Membawa Kita Hidup Untuk Saling Mengasihi Yang Pertama Tadi Kita Mengenal Kasih Tuhan Dengan Kasih Tuhan Kita Mentaati Perintah Tuhan Dengan Mentaati Perintah Tuhan Maka Kita Memiliki Subah Cita Lalu Sekarang Apa Kita Muka Kerjakan Apa Kita Lakukan Yes Mengatakan Harus Saling Mengasihi Seperti Bapak Mengasihi Yesus Dan Seperti Yesus Mengasihi Kita Dan Kita Pun Mengasihi Yesus Dan Mengasihi Sesama Kita Maka Saya Katakan Tadi Dasar Untuk Melayani Tuhan Tidak Dinasar Yang Paling Kuat Di Dunia Ini Untuk Bisa Saling Mengasihi Satu Sama Lain Gembalah Kasihilah Jemaat Dengan Kasih Kristus Amen Para pendeta Yang Sudah Di Lingkungan King Kasihilah Jemaat Mu Apa Kita Kerjakan Kita Lakukan Di Keluarga Kita Dan Itu Juga Kita Lakukan Dengan Jemaat Kita Hanya Saling Mengasihi Dapat Melakukan Namanya Pekerjaan Yang Besar Tidak Ada Yang Lain Mengapa Seringkali Gereja Terperpecah Serah Tuhan Terjadi Perpecahan Itu Mengapa Karena Mulai Mengalami Krisis Kasih Tidak Mampu Saling Mengasihi Saling Menghormati Sebenarnya Saling Menghormati Itu Dasar Dengan Kasih Dengan Kasih Itu Sehingga Orang Tidak Egois Yang Dipikirkan Bukan Dirinya Sendiri Yang Dipikirkan Bagaimana Pekerjaan Tuhan Ini Bisa Maju Itu Dipikirkan Bagaimana Pekerjaan Tuhan Ini Semakin Besar Semakin Membawa Dapat Banyak Jiwa-jiwa Mendengarkan Injil Itu Yang Dipikirkan Bukan Lagi Perasaannya Maka Dikatakan 13 Tidak Ada Kasih Yang Lebih Besar Daripada Kasih Orang Yang Memberikan Nyawanya Untuk Sahabat Sahabatnya Luar Biasa Kasih Yang Lebih Besar Yaitu Apa Memberikan Nyawanya Yesus Yang Ada Penghuni Sorga Turun Ke Dunia Yang Pudu Dengan Dosa Dia Yang Kaya Menjadi Miskin Supaya Kita Yang Miskin Menjadikan Kaya Luar Biasa Itu Kasih Besar Itu Kasih Yang Besar Kasih Yang Besar Itu Kasih Yang Berkorban Mari Bapak Tuhan Yang Berkorban Jangan Mengatakan Aku Mengasih Aku Gembala Tapi Berkorban Aja Gak Mau Hitung Hitung Mengatakan Gembala Yang Hitung Hitung Karena Pekerjaan Tuhan Cepat Terlambat Dia Akan Dipengsin Tuhan Dari Gembala Ingat Kata Kata Ingat Kata Kata Ini Kalau Hitung Hitung Dengan Apa Yang Saya Lakukan Saya Sudah Sumpah Ini Sudah Buat Ini Hitung 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 Dengan Tuhan Jangan Sampai Terjadi Hal Seperti Mari Pengorbanan Pengorbanan Terti Bukan Besar Kecil Tapi Apa Yang Tuhan Tar Mati Kita Makanya Ketika Seperti Natal Seperti Ini Natal Seperti Ini Membutuhkan Pengorbanan Bapak Ibu Terkasih Tuhan Jangan Langsung Kita Menolak Aku Tuhan Aku Tuhan Berdoa Dulu Tuhan Kami Mau Natal Klasis Hatiku Ingin Memberi Supaya Gerita Berlatan Natal Itu Bisa Berjalan Dengan Baik Aku Bisa Memberi Berdoa Dulu Jangan Ditolak Pada Saat Kita Sedang Mempersialkan Bagaimana Dikatakan Kita Punya Kasih Tuhan Ini Pekerjaan Tuhan Yang Dibutuhkan Namanya Bangor Bangor Jangan Pernah Hitung-hitungan Baga Saya Kalau Bisa Seperti Jangan Berdoa Dulu Tuhan Tuhan Aku Mau Memberi Untuk Pekerjaan Tuhan Berdoa Dulu Apa Kata Tuhan Tidak Pernah Kata Tuhan Jangan Kasih Saya Jamin Itu Bukan Karena Saya Lebih Lebih Dari Tuhan Tuhan Jangan Kasih Kamu Kan Masih Banyak Kebutuhan Jangan Kasih Itu Pikiran Kita Itu Hati Kita Kasih Itu Namanya Pengorban Pengorbanan Bapak Yang Berdoa Tuhan Saling Mengasih Satu Sama Lain Maka Yang Terakhir Saya Kasih Tuhan Kalau Kita Sudah Memiliki Empat Hal Itu Dikatakan Kita Menjadi Sahabatnya Kristus Kamu Adalah Sahabatku Ya Bukan Lagi Yang Sebagai Habat Tapi Menjadi Sahabatku Di Ayat 16 Lalu Dikatakan Ayat Selanjutnya Bukannya Sahabat Tapi Dikatakan Ayat 16 Kita Menjadi Miliknya Tuhan Miliknya Tuhan Berarti kita Memperoleh Keselamatan Diberikan Keselamatan Bagi Kita Kita Miliknya Tuhan Bukan Kita Yang Memilih Tuhan Tapi Tuhan Yang Memilih Kita Kita Menjadi Miliknya Dan Dikatakan Harus Pergi Menghasilkan Buah Maka Hal Yang Kita Perhatikan Dampak Dalam Kehidupan Kita Adalah Ketika Kita Sudah Ada Di Dalam Tuhan Taat Kepada Tuhan Ada Sukat Cintai Dalam Tuhan Dan Saling Mengasihi Pasti Menghasilkan Buah Berarti Ketika M16 Dikatakan Ini penting Karena ini Berhubungan Dengan Buah Aku Menetapkan Kamu Supaya Kamu Pergi Dan Menghasilkan Buah Amin Ini Bukan Tidak Sama Dengan Buah Dikatakan Dalam Galatia Buah Itu Apa Sobat Cinta Kehasis Bukan Tapi Yang Dimasukkan Oleh Rasul Yohanes Disini Adalah Buah Pelayanan Amin Karena Ini Serang Berbicara Kepada Orang Orang Yang Akan Dipersiapkan Diutus Kemelayani Kepada Jemaat Yang Melayani Kalau Kita Sudah Dalam Tuhan Seharusnya Menghasilkan Buah Buah Pelayanan Melalui Hidup Kita Ada Orang Lain Datang Kepada Kristus Kita Peduli Dengan Pekerjaan Tuhan Bapak Ibu Berkasih Tuhan Buah Itu Tetap Maka Kalau Ada Tuhan Tidak Pernah Menghasilkan Buah Dalam Kehidupannya Mari Interface Sendiri Kembali Benarkah Kita Sudah Totalitas Menyerahkan Hidup Kita Kepada Tuhan Pastikan Dikata Tetap Artinya Tidak Berubah Tetap Artinya Tetap Berdiri Dan Menghasilkan Buah Dalam Pelayanan Mari Kita Perhatikan Sekaligus Penekanannya Disini Berdiri Akan Tetap Ada Tetap Sama Saya Saking Semangat Terjadi Begini Saya Tau Saya Semangat Bapak Ini juga Semangat Atau Tidak Nah Perhatikan Disini Penekanan Yang Terakhir Dari Rasul Yohan Disini Yang Mengatakan Bahwa Gereja Tuhan Di Dunia Ini Akan Tetap Ada Sampai Akhir Jaman Tetap Ada Karena Gereja Ada Tuhan Di Tengah Dunia Ini Tetap Ada Sampai Akhir Jaman Maka Gereja Itu Seharusnya Terus Menerus Menghasilkan Buah Melalui Pemberitaan Injil Bukan Bukan Lagi Penenjolan Organisasi Bukan Lagi Penenjolan Diri Surah Kasih Tuhan Tadi Pagi Atau Kemarin Saya kirim Satu Video Kera Pak Pak Gim Maksud Saya Pak Gim Tonton Lalu Bagaimana Sikat Kita Ribut Karena Organisasi Ribut Karena Loh Saling Menghina Mencaci Maki Satu Sama Loh Ketika Saya mendengarkan Itu Langsung Sekul Kita Pas Sekul Terhormat Mari Kita Selesaikan Persoalan Dereja Dengan Kasih Kristus Saling Menghargai Saling Menghormati Kita Hadir Harus Hadir Membawa Damai Amin Biar Tuhan Ketika Kita Dalam Kebenaran Tuhan Yang Pasti Membela Kebenaran Bukan Kita Yang Membela Tuhan Seperti Orang Lain Tuhan Justru Membela Kita Amin Bapak Mari Kita Makin Berdiri Sekaligus Mempersiapkan Penyalahan Lili Bapak Terima kasih 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 Terima kasih